Siapa sangka burung juga disekolahkan seperti puluhan burung yang kini sedang bersekolah di Boyolali Birdmastry. Kicauan burung terdengar saling bersautan dari sebuah rumah di desa Randusari, kecamatan Teras, Boyolali. Burung-burung tersebut bukan peliharaan milik satu orang saja, melainkan itulah sekolah burung kicauan Boyolali Birdmastry milik Beni Sunarto. Hampir setiap pagi, Beni dibantu empat karyawannya sibuk merawat burung-burung tersebut. Ada yang menjemur, kemudian memberi makan, memandikan, dan ada yang membersihkan kandangnya. Di sini, di sekolah yang dihususkan untuk jenis burung murai batu ini, burung akan dilatih mulai dari pola makan, mandi, dan pengisian master atau pengisian kicauan. Burung murai yang disekolahkan di tempat ini mulai umur dua bulan. Burung tersebut dinyatakan lulus dan akan dikembalikan ke pemiliknya ketika sudah berumur 7 hingga 8 bulan. Biskisnya berawal saat dirinya mulai diminta untuk merawat dan mengisi kicauan burung murai batu milik teman-teman dekatnya. Sehingga sejak tahun 2017, dirinya dipercaya para penghobi kicau mania untuk membuka sekolah burung di Boyolali. Terus ada teman kok tertarik, soalnya dia dari prosesnya emang keluar ke tangan terus, nggak ada waktu, ada yang layar, dan lain-lain. Nitip, satu nitip, satu, dua, tiga, jadi teman-teman dekatkan nitip dua. Sudah mulai lulus, sudah mulai matang, saya kembalikan. Bagi anda yang berminat menjekolahkan burung di Boyolali buritmas sering, Benny mematok harga Rp400.000 per bulan. Biaya tersebut sudah termasuk untuk pakan setiap hari dan juga perawatannya. Angga Eka melaporkan untuk Nek.